Selamat pagi teman-teman semua bertemu lagi dengan channel kami Terima kasih sudah selalu stay di channel ini Bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan klik tombol like, share, dan subscribe Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi video terbaru di channel ini Oke untuk kali ini kita ada terima komputer PC Yang permasalahannya sebenarnya menurut saya permasalahan komputernya tidak ada Jadi permasalahannya seperti ini Jadi ini komputer PC nya ini baru saja diantar oleh customer kita Katanya saat mereka pakai, saat mereka gunakan di kantor Jarak sekitar 5 menit, tidak sampai 5 menit ini komputernya restart-restart Hidup mati, hidup mati, hidup mati Jadi kemarin sore ini katanya komputernya sudah dibawa ke tempat servis lain Katanya sudah di install ulang Kemungkinan tukang servisnya berpikiran Permasalahan ini adalah sistem operasi ataupun operating system yang error Padahal baru bulan kemarin ini saya install ulang Jadi ini OS nya operating system tidak ada masalah, normal Jadi permasalahan di kantornya Komputernya restart-restart setiap 5 menit Terkadang tidak sampai 5 menit komputernya restart dan hidup kembali Seperti itulah terus menerus Restart-restart Tetapi setelah saya tes disini Ini komputernya sudah saya tes, nonton Youtube Dan saya gunakan, sengaja saya pakai dari tadi Sekitar sudah hampir 2 jam ya Dari jam 9 hingga jam 11 nih Dari jam 9 pagi sampai jam 11 Ini komputernya tidak ada masalah Tidak pernah ada mati secara tiba-tiba Tidak ada restart Kondisi normal, standby Semuanya saya cek, semua normal Baik itu powernya, baik itu memorinya Baik itu sistem operasi komputernya semua normal Tidak ada kendala Jadi untuk permasalahan seperti ini Sebenarnya sikap yang diambil oleh teman teknisi yang lain itu Kemungkinan bisa saya bilang salah ya Karena mungkin mereka tidak ngecek duluan kondisi daripada PC nya Jadi permasalahan komputer ini Kesimpulan permasalahan komputer ini Bukan masalah di komputer ataupun di PC nya Tetapi kemungkinan besar permasalahan itu Di terminal colokan listrik Ataupun instalasi listrik mereka di kantornya Kemungkinan ya Karena kenapa seperti itu saya bilang Kenapa setelah komputer ini sekarang restart-restar Sebenarnya tidak Karena sebelumnya ini Ini komputernya Komputernya sudah pernah mengganti dengan power supply Dengan kapasitas 450 watt Kapasitas 450 watt power supply nya Jadi kemarin sudah pernah juga diganti dengan power supply yang 500 watt Tapi setelah diganti power supply 500 watt Komputernya dari restart-restar di kantor Tapi setelah saya cek tadinya ke kantor mereka Jadi saya bisa dapat ambil kesimpulan Kenapa bisa seperti itu Karena instalasi ataupun colokan listrik yang mereka pergunakan itu Kurang bagus ya Kenapa saya bilang kurang bagus Karena mereka menggunakan Colokan listrik yang Diperjual belikan Yang model kabelnya kurang bagus Yang biasa ya Mungkin saya bilang kabelnya yang biasa Jadi saya anjurkan kepada mereka Supaya menggunakan kabel tunggal seperti ini Saya anjurkan kepada pihak kantornya Yang punya komputer ini Supaya menggunakan kabel tunggal seperti ini Untuk penggunaan colokan sambung Atau terminal komputer mereka Terminal listriknya ya Untuk yang digunakan nantinya Untuk komputer ini Saya yakin Kapabila nanti mereka menggunakan Colokan seperti ini Kabel seperti ini Untuk terminalnya Saya yakin komputernya tidak akan restart Seperti yang ada sekarang ini Karena sekarang ini Ini komputernya tidak ada restart sama sekali Tidak ada mati Kondisi normal Bahkan sudah 2 jam lebih Saya pergunakan ini komputer Tidak ada masalah Tidak ada restart Jadi saya bisa dapat ambil kesimpulan Bahwasannya yang bermasalah itu adalah Bukan komputernya Tetapi yang bermasalah itu adalah Terminal colokan listriknya Jadi buat teman-teman Yang mengalami permasalahan seperti ini Apabila kalian menggunakan Satu komputer Di satu tempat Komputernya secara tiba-tiba Langsung restart-restart Jadi jangan langsung ambil inisiatif Untuk menginstall ulang Ataupun membongkar Ataupun mengerjai komputer PC-nya Karena belum tentu Komputer PC itu yang bermasalah Seperti kejadian yang sekarang ini Yang bermasalah itu adalah Terminal colokan listrik Pelennya Itulah yang menyebabkan Komputernya tidak stabil Listriknya tidak stabil Karena menggunakan Menggunakan colokan Ataupun menggunakan kabel Untuk terminalnya Yang kabel kecil Ataupun seraput yang halus Jadi mengakibatkan Komputernya Power supply-nya tidak stabil Karena kebetulan Saya cek tadinya Terminal listrik mereka Yang dipergunakan Untuk komputer ini Untuk satu terminal Mereka juga menggunakan Untuk satu komputer Dan dua printer Dan satu lagi Mesin fotokopi Sedangkan Terminal listrik mereka itu Colokan listrik Yang mereka pergunakan Menggunakan Tombol-tombol saklar Tombol-tombol saklar Yang biasanya Dicolokan seperti ini Ada tombolnya Di sini ya Kemungkinan ada tombol Biasanya Yang tombol merah-merah gitu Jadi secara otomatis Saya bisa mengambil Kesimpulan bahwasannya Listrik mereka itu Tidak stabil Apabila menggunakan Colokan seperti itu Jadi saya sudah Anjurkan untuk Mengganti menjadi Colokan listrik Ataupun terminal listrik Rakitan Yang menggunakan Kabel seperti ini Dan menggunakan Terminal yang bagus Supaya Kelistrikannya itu stabil Sehingga nanti Komputernya normal Dipakai Dan elektronik yang lain Dipergunakan untuk Terminal itu juga Normal Tidak akan ada Kendala Permasalahan Dengan yang namanya Listrik Tidak stabil Jadi buat teman-teman Yang mengalami masalah Seperti ini Coba langkah pertama Kalian cari Ataupun Coba kalian ganti Colokan terminal Untuk colokan listriknya Siapa tahu Permasalahannya disana Karena permasalahan Karena permasalahan Seperti ini Komputer Restart Restart Belum tentu Itu permasalahan Berada pada Komputer PC kita Jadi langkah yang pertama Kalian lakukan Seperti yang tadi Karena Dengan kondisi yang sekarang ini Komputernya Sudah Tidak ada masalah Setelah Saya pergunakan disini Tapi setelah dipindah Menggunakan colokan listrik Yang Mereka pergunakan Komputernya Restart Restart Jadi kesimpulannya adalah Colokan listrik Ataupun terminalnya Kurang bagus Oke teman-teman Demikianlah tips Untuk cara Mengatasi Permasalahan Awal komputer Yang restart Restart Ya semoga Video tips ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua di rumah Bila perlu Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan tinggal Di kolom komentar Semoga video tutorial ini Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa